Oke guys, ini sekarang anjing gue udah kayaknya kontraksi nih, udah kain-kain, jujur gue panik attack Gue gak pernah nih ngalamin yang kayak gini, kalian pernah gak sih ngalamin yang namanya anjing melahirkan di mobil? Sumpah gue panik, dia ini udah, kalian liat deh mukanya ini, kayak mau kontraksi gitu Oke guys, balik lagi ke youtube channel gue, hari ini schedule gue, gue mau bawa hoki nih, poodle gue Ke rumah sakit, karena hari ini jatuhnya dia persalinan, persalinan dong Ini liat perutnya udah gede banget, ikutin gue terus ya, sekarang gue menuju ke dokter hewan Oke guys, sekarang menuju ke rumah sakit Kasian liat-liat tuh, ntar lagi udah mau beranak guys Perutnya udah super duper big, look at this Nanti kita liat ya anaknya kira-kira ada berapa Kita sekarang main tebak-tebakan nih ya Yang bisa jawab gue kasih aja di Rp. 500.000 Kira-kira si hoki, kira-kira si hoki bakal melahirkan berapa anak? 4, 5 atau 6 Jadi pilihannya ganda A, B atau C Yang bener, gue akan kasih kalian hadiah Rp. 500.000 Oke, so ikutin gue terus sampe dia ke persalinan Ke persalinan sih, bener ga sih? Lahiran Lahiran ya Lahiran oke Stay tuned, keep watching Oke Oke guys, ini sekarang anjing gue udah kayaknya kontraksi nih Udah kain-kain, jujur gue panik attack Gue gak pernah nih ngalamin yang kayak gini Kalian pernah gak sih ngalamin yang namanya anjing melahirkan di mobil? Sumpah gue panik, dia nih udah, kalian liat deh mukanya nih Kayak mau kontraksi gitu Mudah-mudahan dia lancar ya, doain guys Semoga dia lahirannya lancar dan lahirannya full gitu anaknya semua Karena kata dokter, bisa jadi kemungkinan dia tuh kalo misalnya lahirnya normal Itu cuma baru anak ketiga, dia udah gak mau ngedeng lagi Padahal anaknya bisa lebih dari itu gitu loh Itu yang gue panikin Oke, ini gue lagi ngejar waktu banget supaya bisa on time sampai di rumah sakit Di rumah sakit hewan maksudnya Supaya everything's okay So, keep watching Pokoknya doain yang terbaiknya buat Hawking Oke guys, kita udah sampai sekarang di, apa nih, Fat Hotel Namanya Fat Hotel Pokoknya kita bawa dia Guys, liat disini banyak dingatan, gak cuma anjing dong tapi ada kucing juga Nah oke menisial, ternyata hari ini Hawking baru kontraksi aja nih Dan prediksi dokter diperkirakan tiga hari lagi dia baru aja lahiran Dan dia harus dapet perawatan khusus disini So, hari ini terpaksa aku harus tinggalin dia Oh, sedih sebenernya Tapi it's okay, see you tiga hari lagi ya Oke guys, gue sekarang udah di dokter hewan lagi nih Lagi nemu Nelki-Nelki Karena kemarin kan bugol anjing gue Ternyata anjing gue gak langsung lahiran Harus tunggu dua, eh tiga hari ya Baru dia lahiran Sekarang gue mau liat anaknya Barangan Ahmad Dior nih bapaknya nih Jadi anjing gue itu perpaduan antara tuipudul sama-sama nyet guys Hai, perkenalkan dokter, namanya siapa dokter? Dokter Irina Dokter Irina, aku mau tanya nih gimana seputaran persalinan itu nunggunya lama banget ya doknya? Iya, kan estimasinya tanggal 7 ya sebelumnya Tapi ternyata lahirnya tanggal 10 Nah, nunggu tiga hari guys Jadi anjing tuh emang ternyata kayak gitu kalo mau lahiran Terus selama persalinannya tuh gimana sih dok prosesnya dokter bantuin mereka ngeden sendiri apa gimana aku gak tau dok Iya, dia ngeden sendiri sih tapi Ininya kan sekitar jam 5.30 lewat ya Terus Saya lihat sih masih tidak ekor Cuman ya saya biarin aja dulu Dilihat sih dia emang gak bisa lah ya Pandai lah dia yang ngurusnya Tapi kalo anjing itu dok biasanya memang anaknya tuh sebenernya rata-rata berapa sih dok minimalnya? Minimal? Minimal satu sih Maksimal? Maksimal 8 seo jumlah Maksimal 8 seo jumlah Oke bener, sesuai jumlah itunya Oke deh, nah guys Ternyata anjing aku ini lahirannya normal ya dok Jadi gak terlalu banyak penjelasan dari dokter mengenai persalinannya Karena lahirnya normal Tapi kemarin saya pikir dia bakal itu bisa, bisa, bisa Tapi kalo bisa, bisa, bisa dok Bisa Oke guys, nah sekarang kita mau lihat Hoki sama anak-anaknya Puji Tuhan, anaknya 5 lahir dengan sama Ini nih biangnya nih guys Jadi anjing aku itu perpaduan antara Toy Poodle sama Samoyed Tapi ternyata anaknya banyak yang mirip sama Toy Poodlenya Karena gennya Samoyed kalah Jadi yuk kita terus yuk Kita lihat yang Anaknya Hoki, ayo Guys Dia ngasih Dia ngasih ngasih ngorong banget ya Dia mesti pake nutrisi lagi gak dok? Nutrisi? Iya Di hifus lagi gak? Oh enggak Caranya Ya Aduh, aku terinjep Aduh, aku terinjep Injep dok 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 anaknya Eh, iya Iya dok 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 Buka aja dok, buka 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 Dia gak bisa lihat aku dok Iya Iya Boleh digunuh dok dok? Aduh, cahaya Guys Dia udah lahiran Anaknya Ya ampun Kecil-kecil banget Ternyata-ternyata kecil banget ya dok dok Sayang 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 Itu anak kulihat itu Itu dia Itu penakut dok Beda banget sama si Hoki Udah gak dendit lagi gak? Bau anu cip Besar sebelum pulang di Kenapa gak dia pulang di dok ini? Dua 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 ngerawat anjing anak anjingnya Gini ribet gak sih dok? Gini Apa ini dok? Yang menurut dokter? Soalnya dokter buat saya Yang dirawat sih emaknya Jadi emaknya bagus Anaknya bagus Iya Oh gitu ya Nanti biar emaknya yang ngerawat ya? Ibunya yang ngerawat ya? Iya Dianya pintar sih Rawat anak Dokter udah liat dia pintar? Iya Soalnya tadi kan saya pintahin anaknya Dia langsung keluar ngambil anaknya gitu Takut diculik Tuh Ini emak pintar nih guys Jadi gini Ternyata kalo kita Lagi ngurusin anjing yang udah lagi beranak Yang lagi hamil Yang perlu dirawat itu adalah ibunya Anaknya itu kita gak perawat Karena itu udah tugas ibunya Jadi gak cuma manusia doang Ternyata punya naluri keibuannya dokter Anjing juga punya nih Ternyata nih Ya Allah Lucu banget Ya super duper kecil ya Iya Umur anjing itu dihitungnya gimana sih dok? Kalo umur anjing? Umur biasa dari gigi Dari gigi? Nah ini nanti sebulan Terhitungnya satu bulan kemudian? Iya Oke Gimana perasaannya? Perasaannya aku seneng banget Ternyata gue punya lima anak lagi Lihat guys Lihat guys Nih Guys jadi ini nih Perpaduannya tuh Toy Poodle sama Samoyed Nah Kan banyak banget nih netizen aku di Instagram Maupun di media sosial Pada nanya Dan pada suruh tayangin nih mai Perpaduan antara Samoyed sama Toy Poodle Itu anaknya Nah perpaduannya ternyata kayak gini Ntar keliatannya udah sebulan dua bulan Iya sih kayaknya gini sih Belum keliatan gak dok ya Eh Eh Ini nih Dia tuh gak suka liat si Dior dok Ada Dia tuh ilfeel Tapi kok bisa kawin Si Dior yang mau Dior maksud Iya Serius kan? Ada... Kok item-item ya? Lantannya Oh di labur ya Ada yang dulu gak Sampai sini dulu Ehm Hari ini perjalanan kita Udah lega Karena Si Hoki akhirnya udah lahiran ya dok ya Ini ada dokter-dokternya Lian Thank you so much Udah ngejagain Hoki anjing aku Udah berapa hari dia disini 5 hari ya Thank you ya dokter Lian Dokternya Luar biasa dia Guys Oke seneng banget Finally Ternyata ada 5 udah lahiran Seneng banget Oke pertanyaan ya Pantengin terus Club image yang amandai Jangan lupa di likes Comment, di share Dan jangan lupa di subscribe Karena kalian dengan subscribe Kalian Men-support aku Untuk membuat Video-video berikutnya Lebih kuat lagi Oke So subscribe itu berarti Jangan lupa di subscribe Dan thank you for watching Bye 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 Bye